Intro Shederalun, demam berdarah denju atau DBD kembali menyerang lingkungan rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Tapak Tuan Dua orang diagnosa positif DBD yakni seorang warga binaan dan seorang CPNS Saat ini keduanya sudah dirawat di klinik cahaya sehat Tapak Tuan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Kepala rutan kelas 2B Tapak Tuan Sofian SH kepada seraminus.com pada minggu 26 Juni 2022 mengatakan kegiatan ini dikoordinir oleh perawat penyelia rutan Tapak Tuan Kasihani AMD Cap dipastikan seluruh area blok hunian telah dilakukan voicing Selain melaksanakan voicing, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada seluruh warga binaan agar rutin membersihkan kamar hunian masing-masing tidak menumpukan pakaian kotor, membersihkan area selokan yang dapat menjadi saranyamu serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan blok hunian Usai pelaksanaan voicing, Sofian menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Dinas Kesehatan Kopaten Aceh Selatan yang telah melaksanakan voicing hari itu harapannya agar warga binaan pemasyarakatan tidak ada lagi yang terjangkit di BD di kemudian hari Dari Aceh Selatan, Tofid Zas, Serambion TV Terima kasih telah menonton!